Hai hari ini saya mau ngasih tips buat kalian untuk menyiapkan burung pasca udah nelur misi terus saya dapukan bahkan yang udah netes anaknya saya lorot terus saya siapkan lagi jadi gini saya naik kalsiumnya pakai ini nih udah pernah udah pernah tasut ini di netrical punya eb tapang sama aja kalau enggak pakai ini jadi yang mau nelur mau nelur ini kita kasih makan full gisi kalau ini sudah nelur ini ngisi ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di cfmedia Halo teman-teman warah aku harapkan semua terbaik aja selalu doa untuk kalian dari saya selalu sehat bahagia dan berkah selalu berkah selamat menjalankan ibadah buasa bagi yang menjalankan Bali yang tidak tetap semangat jalan kerja-kerja-kerja hari ini saya mau ngasih tips buat kalian untuk menyiapkan burung pasca udah nelur misi terus saya babukan bahkan yang udah netes anaknya saya lorot terus saya siapkan lagi jadi gini kemarin yang nanya mas resep CD nya apa resep CD nya apa resep CD nya apa ini tak bikin biar kalian enggak nanya terus padahal udah tak bikin di konten sebelumnya loh kalian nanya terus ini tak bikin ya pertama kita masukkan CD jadi saya tiap hari itu bikin bukan tiap hari ya tiga hari sekali itu bikin CD Mas Arif CD nanti itu password saya kalau saya kehabisan bareng jadi jadi nek burung sudah mulai menyiapin dari apa namanya kemarin kan udah pada nelur jadi bukan tiga hari sekali tiga hari sekali itu kalau hanya untuk pengondisian aja kalau udah mau proses habis di jabut telurnya atau kejabut anaknya kondisi lagi dia mandi kan mandi tak taruh ya maksudnya enggak dijemur loh ya dia dikeluarin di suasana yang panas tapi kuncinya bukan nyari panasnya nyari yobi ya nek mendungnya mungkin tak dusi pokoknya ini cuma tak mandiin habis tak cabut mandi nah itu tiga sampai lima hari bahkan seminggu sampai nunggu tak pasang sarang lagi dia setiap hari tak kasih CD sayur jadi ini tuh hanya untuk menunuhi kebutuhan giznya aja guys aku biasanya bikinnya 150-200 gram setiap hari banyak-banyak boyo seharganya mahal harganya mahal CD nya harganya CD nya mahal jadi kita harus ngirit-ngirit ini saya udah beli berapa kali ini udah habis aja nah terus dikasih kalsium inget ya kalau mau nyambur sendok sendok ini namanya syuting tanpa persiapan ya enggak papa saya bikin kontennya kayak gini yuk biarnya tapi terlihat alami nggak dibuat buat gitu loh guys kalau dibuat buatin nantainya terlihatnya gini gini gak asli jadi Mas Arif kondes jadi vitaminnya jangan dicampur CD nya kayak gini langsung naik kalsium itu kan gak bisa larut daram air jangan dicampur ke CD nya nah kalsiumnya dicampurnya kayak gini saya naik kalsiumnya pakai ini nih udah pernah taksut ini di nutrical punya efek tabam sama aja kalau enggak pakai ini pakai kalsiumnya MSA juga sama aja oh MSA ini juga kalsium sama aja nah kalau ini jangan di itu yuk jangan dicampur ke mana jangan dicampur langsung ini diaduk dulu sama CD dan carup biar carup guys kemarin pada nanya terus kayak gini loh aku tiap hari itu kayak gini terus tak campurin niger kasih niger yes yes baru dicampur di sayur ini berarti udah kalsium udah niger ya guys soalnya nenek burung mau bertelur itu harus mencap apa capupan gisinya harus memenuhi kuota lah kuota harus memenuhi standar yang penting kita usaha masalah hasilnya nanti kita usaha kita apa namanya kita pasrahkan aja nah sekarang tinggal sayurnya bos elurnya mana elur ini ada telurnya di blender di blender sama kulitnya sama kulitnya nekton e nya kalian campur sama air aja guys nekton e nya dicampur sama air aja jadi musim breathing gitu kita harus maksimalkan pakan kita maksimalkan breathingnya biar apa tenaannya maksimal jangan menyerah kalo kalian punya anakan mati pagi aja pagi ini aku udah mati satu guys pagi ini saya sudah mati anakan satu baru netes kemarin kayaknya babanya goblok kependeng satu netes tiga kependeng satu ya wajar lah itu namanya kehidupan weh ada yang patah dan ada yang tumbuh yang patah tumbuh yang hilang berganti begitulah prosesnya kehidupan ada yang mati ada yang hidup itu mungkin aku gaya sering-sering ngomongin ini teluknya ustaz ya please guys jangan panggil saya ustaz saya bukan ustaz saya itu pak kiai hahaha aja celoknya ustaz lah guys rawanya guys aku di kromos dulur aku di buyu malah malah lucu ustaz dia jadi ustaz waduh bahaya ya soalnya ustaz nenek juga ustaz ustaz malah celok gue seneng kalau ustaz kok jauh-jauh bojone loro ini ini jadi posok-posok sindir-sindiran enggak saya tidak bermaksud mau menyindir orang saya pengen menyindir Bambang aja saya tidak punya maksud untuk menyindir siapapun jadi jangan hati yang tersinggung ya guys posok-posok mau ngomong keweng intinya gitu guys ini saya mau bikin CD jadi nanti tak kasih makan nanti tak lihatin oh habis ini habis ini kontennya itu konten ngeloloh burung mulai 0 hari nanti yang ngeloloh itu ngeloloh 0 hari dia yang ngeloloh nanti wani ngeloloh 0 hari ya daripada modern tadi kan ampasnya tok guys sekarang sayurnya ini sayurnya ini sayurnya jangan banyak-banyak 100 gram aja nanti kejemean burungnya nggak suka guys nanti kejemean burungnya nggak suka jadi dibuat sepuluh mungkin jadi untuk yang periode kedua atau periode ketiga ya sebagian periode ketiga itu tuh banyak yang udah mulai nelor dan kebanyakan ngisi nah masa penghujung-penghujung bulan ini yang repot itu bukan masalah ngisi endaknya tapi netes endaknya wah yaitu karena gampang berubah mulai apa telurnya sudah mulai harus disemprotin telurnya udah mulai dicelup-celupin jadi harus rajin kayak gitu guys biar mau netes jadi nanti kalau saya atur pakai ini kelembapan udaranya tiba-tiba hawanya kering banget karena panas nanti begitu saya atur kelembapan udaranya jadi bener-bener harus full kontrol jadi kalian nggak bisa karena YS itu setengah-setengah terus dipasahkan orang itu nggak bisa kalau bisa kalian tahu tekniknya ya kerjain sendiri ya itu kan Nek ngatur-ngatur jadwalnya anak-anak itu kan sama jadi kayak saya bikin kayak gini sendiri nanti mereka yang bantuin makan terus Nek yang loloh itu sendiri Mas Ari bantuin sendiri jadi sudah tim kita untuk perkandangan sudah aman sudah hotel jadi nggak mau nambah-nambah orang lagi soalnya Nenek ganti uang meneh yakin gak? ajur ya mungkin besok kalau seandainya saya ada penambahan-penambahan nah sekarang kita saatnya makan nih burung yang sudah kita kondisikan oh ini kayak ini ini kan dia mau nambah-nambah apa namanya? wadah sidi mas ini kan baru kita kondisikan mau nelur ini mau nelur terus ini juga mau nelur jadi yang mau nelur-mau nelur ini kita kasih makan full gisi kalau ini sudah nelur ini ngisi ini mereka lupa gak ngasih sarang buat nganu yang jauh putih lulunya selanang ya wah ini kan terus tapi ngisi gak apa-apa guys aman guys besok ini mabung biasanya tumbuhnya lebih babi kok nih makan guys makan makan 4 jahat 5 sempurna full pakan sidi mana lagi nih ini kasih sedikit aja dulu jadi kita harus nganu jadi kondisinya kita harus benar-benar mantau ini burung jangan cepet-cepet ini burung mau dijodohkan ini burung harus full gisi nah sekarang ngasih yang sini guys sek sek di mau cepuk-cepuk kotak beginilah kegiatan sehari-hari saya kalau ngasih makan burung yang mau nelur karena yang ngetting kayak gini harus saya sendiri gak bisa gak bisa dipasahin karena yang tau kondisinya perlu setting aneh ya ok bud ini belum nelur tuh guys belum nelur dikasih tapi jangan banyak-banyak karena udah mau deket telurnya ini loh karena sudah sering dipakani sidi loh mereka itu udah bingung ini loh karena makanan utamanya mereka gini loh ini loh liatnya burungnya loh karena mereka yungan memang mereka tau makan ini tuh sangat enak dan bergisi ya leh nah biar mereka beranak-penak lagi guys kemarin saya tak babiin ini tinggal nyodohin lagi ini ngenelur tanggal 6 karena sebenernya kuncinya bertenak itu di betina kalian itu konsen pada betina betinanya biar ngisi gimana tapi kalian gak konsen pada beti apa jantan eh kalian konsen pada jantannya jantannya biar ngisi gimana biar ngisi gimana gak konsen pada betina padahal kuncinya yang berbating itu betina loh guys oh tapi ini yang konsennya gak betina betina itu yang bawa telur yang akhirnya bertelur bisa aja gak vertil lu gara-gara betina tapi kalian konsen kalau terlalu konsen pada jantan oh jantannya gak vertil bla 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 ini udah 5 hari pasca mereka tak babukan guys jadi ini udah mulai harus full gisi ini angkrem gak apa-apa tak kasih karena dia baru bertelur jadi baru bertelur itu takutnya nanti kurus dia jadi kita kasih full gisi mana lagi ini tak kasih dikit aja pakai cebuk kecil aja ini kemarin tak buat pejantannya malah matanya matanya nganu matanya bermasalah guys jadi biarin saya tak rawat dulu nah jadi kalian harus mau kontrol loh ini kan baru tak babuin tanggal 23 eh bukan tak babuin anaknya tak loloh ini anaknya baru tak loloh biar dia gemuk dan full gisi kita kasih cd guys set set ma'am ma'am kawan-kawan semua ini dikasih dikit aja ini biar besoknya disiapin enak ini soalnya detik-detik mau netes harusnya ini makanya dia angkrem terus jantan beti nane ini yang kemarin aku pasang itu loh guys yang pasang anak-anak putih panda itu anaknya ini guys ini kemarin itu waktu tak siapinnya terlalu cepet dia cuma nelor satu nelor satu itu apa yang ngisi loh telurnya tak taruh sana nelor satu tapi ngisi dia itu nenek terlalu cepet itu akibatnya kayak gitu nah jadi gitu guys itulah setiap harian harian pakan untuk persiapan yang mau disiapin untuk bertelur lagi saya itu biasanya ngawinin US itu empat periode bahkan kalau kelewatan bisa sampai enam periode begitu habis itu enggak tak terusin karena nanti rusak jadi anak ada yang tiga sudah dia jatuhin bulu yaudah nganu apa istirahat istirahat jadi dia langsung tak matiin lampunya tak kalah internetnya sendiri biar nanti mabung begitu habis mabung aku njual USL sama beberapa nganu besoknya baru tak up lagi sementara gitu dulu semoga konten-konten kayak gini selalu berbagi untuk kalian bermanfaat selalu untuk kalian karena ini musim branding jadi konten saya tentang branding semoga selalu bermanfaat untuk kalian semua jangan lupa like, komen, subscribe jika bermanfaat bantu saya like masuk, lihat, like masuk, lihat, like, share nah gitu aja cukup membantu saya oke terimakasih selalu menemani saya di konten-konten saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 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 kemudian